Mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara, sempat mengutarakan keinginannya untuk menuntut fee sebesar 15 triliun rupiah atas 5 hari sebagai pengacara Baradae. Ini kan penunjukan dari negara dari Baris Krim. Tentunya saya minta fee saya dong. Saya akan minta saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara. Saya minta 15 triliun rupiah. Supaya saya bisa foya-foya, kata Deolipa, Jumat 12 Agustus 2022. Oh iya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 1998. Pendiri, salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KPUI, aktivis-aktivis 1998. Yang ikut kerja Baris Insuarto. Boleh dong, namanya lagu, kadang dijeda. Oke, jadi saya kemudian karena dibeginikan oleh negara, ya saya minta aja dong duit 15 triliun, fee 5 hari kerja. Berarti kalau satu hari berapa tuh ya? 3 triliun, cukup lah. 3, 3, 15 triliun, cukup buat foya-foya. Nah sekarang mau nanya apa? Foya-foya kemana? Namun pada konferensi PR Sabtu 13 Agustus 2022, Deolipa menjelaskan, uang 15 triliun tersebut akan dibagi-bagikan ke banyak pihak, termasuk keluarga Brigadir J. Saya mau foya-foya. Kan 5 hari 3 triliun rupiah saya kasih ke petani-petani di Indonesia. 3 triliun rupiah saya bagi ke wartawan. 3 triliun rupiah ke semua orang susah. 3 triliun rupiah sumber daya manusia Polri. Jadi bagus. 3 triliun saya mau kasih ke keluarga korban. Saya cuma ambil 0 rupiah. 1 rupiah kan gak ada, jelasnya. Nah sekarang mau nanya apa? Foya-foya kemana? Kalau 15 triliun ini tidak diberikan, apakah ini akan berdampak kepada... Oh berdampak dong kepada dunia ini. Ya pasti masyarakat Indonesia marah. Jatah aja diberita. Nah, saya mau foya-foya 15 triliun itu begini. Kan 5 hari, 3 triliun saya mau kasih kepada semua petani-petani di Indonesia. Tinggal berapa triliun tuh? Tinggal 12. 3 triliun lagi, saya mau bagi-bagi kepada seluruh wartawan di Indonesia. Media masa yang ada. Terus, sisa berapa tuh? 9. 3 triliun lagi, saya mau bagi kepada semua orang susah di Indonesia. Sisa berapa? 6. 3 triliun lagi, saya mau bikin supaya SDM Polri ini jadi bagus. Jadi duitnya, saya bagi-bagi aja kepada seluruh anggota polisi. Sisa berapa? 3. 3 triliun lagi, saya mau beli Gunung Salak. Eh, enggak. 3 triliun lagi, saya mau kasih sama mungkin keluarga korban kali ya. Orang-orang yang menderita gara-gara ini. Ya, mungkin pengacara-pengacara yang ikut kerja, ikut apa, saya bagi-bagi ya. Semuanya. Saya cuma ambil 0 rupiah. Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan barada Richard Eliezer mencabut kuasanya. Namun, Deolipa juga meragukan surat kuasa tersebut, karena tak terdapat kode seperti tanggal dan jam yang dibicarakan dengan barada Eliezer sebelumnya. Demikianlah sahabat koreovisial, silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Koreovisial, salam sehat selalu.